Pemerintah Kota Pontianak membagikan tali asih kepada 839 orang tenaga harian lepas yang berada di Dinas Tingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan Kota Pontianak. Tali asih tersebut bertujuan untuk membantu para tenaga harian lepas untuk menjalani Hari Raya Idul Fitri. Kebersihan dan keindahan Kota Pontianak tidak terlepas dari peran serta tenaga harian lepas yang setiap harinya merawat dan menjaga kebersihan jalan dan taman di Kota Pontianak. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Pontianak bersama para donatur membagikan tali asih sebagai bentuk terima kasih atas jasa mereka selama ini. Setiap tahunnya tali asih yang diberikan kepada tenaga harian lepas ini terus meningkat. Meski nilainya tidak terlalu besar, namun dapat membantu para tenaga harian lepas ini memenuhi kebutuhannya menjelang Idul Fitri. Bagaimanapun, para pekerja harian lepas ini adalah mempunyai peran yang cukup besar untuk kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Pontianak. Ada uang, sarung, uang berapa pak? Katanya sih 300 gitu, 325 gak apa? 300 lebih lah pokoknya. 300 lebih, mencukupi gak sih pak? Ini bukan anu, ini cuma dari swasta, bukan THR, cuma apa tadi itu? Ada lantuk, nama-nama, uang fitrah. Kalau ibu sini sudah berapa lama? Sudah 6 tahun pak, atau nama-nama, udah. 300 lebih, pak. Uang, terus apa lagi? Ini kain. Kain, sama? Kain. Oh, sama ayat juga. Kalau ibu sendiri bekerja di bagian apa, bu? Sapu. Sapu, daerah mana? Tanjung Raya 1. Tanjung Raya 1. Kain, lampu merah sampai masjid Al-Muminun. Oh, susah gak, bu? Alhamdulillah, enggak pak. Enggak ya. Para tenaga hadian lepas berharap bantuan ini bisa meningkat di tahun mendatang. Saat ini mereka sangat bersyukur. Masih diberikan perhatian oleh pemerintah kota Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.